Woyoh cuy, balik lagi di Manjoo Gaming Langsung aja cuy, kali ini kita bakalan main mission ke-19 dan lawan kita Wolf cuy Akhirnya ketemu juga Wolf Dan untuk Gold, kita punya Gold 3000 Sedangkan Wolf punya Gold 40.000 Gila, langsung aja disini banyak banget nih Ada resources banyak banget walaupun jauh dari kastil kita Dan di belakang situ ada Lani Jo cuy Enak banget nih, langsung ke gamenya cuy Dan kali ini gue bakalan lawan Wolf gitu kan Karena lawan Wolf gue gak bakalan main-main cuy Gue bakalan pake pasukan yang emang sering gue pake gitu Jadi pertama-tama kita bakalan buat pasarnya dulu Kita bangun dulu ekonominya gitu kan Kita bangun pasarnya, kita buat granarinya Kita tol sini aja karena deket Lani Jo juga Kita harus bersyukur karena kita deket banget sama Lani Jo nih Dan untuk awal-awal langsung aja kita bakalan buat Seperti biasa cuy, kita bakalan buat tukang kayu nih Oke, tukang kayu disini, di pojokan sini Dan gimana lagi disini? Oh disini nih ada juga nih, kita buat juga disini Oke, udah cukup Dan langsung aja kita bakalan buat rumah Karena populasi gue udah penuh 10-10, langsung aja kita bakalan buat rumah disini aja Dan lagi-lagi gue buat rumahnya jauh gitu kan Gak apa-apa karena yang penting rumahnya gak diancun sama musuh gitu kan Jangan sampai lo buat rumah di jalur penyerangan musuh Itu bakalan bahaya banget gitu Oke, kita langsung fokus ke makanannya cuy Karena deket banget Jadi gue bakalan buat Apel nih lumayan bakalan panen dengan cepet banget Karena emang kebun kita deket banget sama granari gitu kan Jadi petaninya gak perlu jalan jauh-jauh gitu Oke, kita lihat Kita tarik garis lurus Untuk buat towernya cuy Karena wolf disitu, garis lurusnya disini nih Jadi kemungkinan musuh bakalan dateng lewat sini gitu Jadi simple aja kalo main stronghold Oke, langsung aja kita bakalan buat tangga Untuk pasukan kita naik Dan jangan lupa kita bakalan buat obor juga nih Oke, udah kita buat baraknya dulu Dan karena wolf itu punya pasukan-pasukan kelas berat gitu kan Dia punya banyak banget pasukan berarmor tebal Jadi kali ini gue bakalan Buat banyak juga Ininya nih, crossbowman gitu kan Selain pemanah biasa Karena Pasukan-pasukan kelas berat kayak gitu Bakalan lebih cepet dimatiin sama crossbowman cuy Karena emang powernya gede banget tuh Pemanah crossbowman ini Dan langsung aja gue bakalan buat balista juga Di atas tower Biar kalo misalnya si wolf nyerang gue pake Dari jarak jauh gitu kan Entah pake katapult itu bisa dimatiin sama balista gue gitu Dari atas Oke, kita naikin semua Dan jangan lupa kita buat agresif semua gitu kan Dan sekarang kita bakalan buat Makanan lagi cuy Kita bakalan buat gandum disini Karena kita bakalan main lead juga disini Jadi kita butuh makanan yang Tahan banget Yaitu Roti ini cuy Dan untuk yang masih bingung Gimana roti Diproses Jadi roti bakalan Gandum bakalan diproses disini cuy Di penggilingan ini Dan setelah digiling Nanti jadi tepung gitu kan Dan tepungnya nanti diolah Sama Pembuat roti Jadi roti gitu Nanti tukang rotinya nanti kita buat Kita fokus dulu aja ke Ekonomi sekarang Oke, langsung aja kita buat Ini tambang batunya disini nih Ternyata kita punya Resources deket banget dari kastil kita Kita bisa buat 4 nih lumayan banget Dan kalau deket kayak gini Biasanya gue satu Tambang itu gue kasih 3 kebo aja nih cuy Itu udah cukup banget gitu kan Apalagi deket juga sih ini Gak perlu banyak-banyak kebonya Oke, satu tambang 3 kebo Oke, udah mulai diserang cuy Dan bener aja Dia nyerang dari situ gitu kan Bener-bener garis lurus gitu Oke, dan kayaknya gue bakalan Nambah defense lagi sih Gue bakalan buat Balista juga nih disini nih Disini nih Disini sama disini Oke, udah Sekarang ngapain lagi nih Gue bingung nih Oke, kita jualin dulu cuy Langsung aja kita buat lagi Pemanahnya cuy Kita tambahin lagi Tuh cuy Lu liat tuh kan Pasukan kelas beratnya Ini ada pikeman Dan dia cepet mati nih cuy Ini efek dari crossbowman gue gitu kan Crossbowman gue Bisa sakit gitu Bisa nembus baja tebel dia Si pikeman Dan disitu gue udah diserang tuh Kayaknya gue harus buat Tower lagi disini belah sini nih Diserang nih gue Sama pemanah berkudanya Gak apa-apa Kita diemin aja Nanti juga mati sendiri gitu Entah sama pemanah gue Apa sama tukang kayu tuh Oke, udah berada Sama tukang kayu tuh Lu liat tuh Pak gile Oke, mati semua cuy Gile Gile tukang kayu gue nih Jago bener Gege Gege Langsung aja kita bakalan Buat disini Oh disini ada Punyanya si wolf nih Kita bakar dulu aja Dan lu liat nih cuy Kastilnya wolf Seperti biasa gitu kan Serem bener gitu Gede banget gitu Edan Edan Ini gue nyerang dari mana Ini Kita liat goldnya cuy Gila cuy Kepake setengah gitu Masih 20 ribu gitu Abis dibatu doang dia Gile Padahal kalo gold 40 ribu Kalo dia main cepet Bisa ngalahin gue gitu kan Oke, langsung aja Kita hancurin dulu nih Pake bantuan si spearman Dan Seperti biasa cuy Kita bakalan Narik pajak juga dong Jadi gue bakalan buat Minuman Dan ini gue bakalan buat Off farm dulu Bahan baku untuk buat minuman Disini kita buat hunter pose Karena emang disini Ternyata bisa buat nih Jadi berarti disini Ada rusa gitu kan Rusa nih kita Jadi rusanya bisa diburu cuy Lumayan kan Untuk nambah-nambah makanan Gitu Oke, kita buat rumah tambahan Karena pekerja kita kurang Oke, udah hancur Langsung aja kita buat cuy Iron mine nya Tambang besi Kita buat di Bener-bener yang Dari pojok banget Biar Bener-bener Efisien gitu Oke, udah Empat doang ternyata bisanya Lumayan Buat nambah-nambahin Oke, udah rame Dan ternyata cuy Bener cuy Ada rusa tuh Di sebelah situ Dan disini juga ada Banyak banget nih Tambang besi Jadi kita buat Oke, kita cari-cari Oh, ternyata disini Itu tambang besinya Walaupun banyak cuy Itu dia Tidak semuanya bisa dipakai Untuk tambang besi Karena Datarannya tuh Nggak rata gitu Jadi Nggak semuanya bisa nih Lo lihat nih ya Tuh Banyak yang nggak bisa Merah-merah gitu Efek dari Datarannya Nggak rata nih Oke, ternyata cuma bisa segitu cuy Padahal gue kira tadi Banyak resources gitu kan Ternyata cuma bisa segitu doang Oke, nggak apa-apa Udah lumayan banget tuh Segitu aja Dan batu gue juga udah lumayan banyak Langsung aja kita bakalan buat tukang roti nih Tukang roti kayak gini nih cuy Jadi tepungnya nanti langsung dimasak sama tukang-tukang roti ini nih Dan di belakangnya langsung aja Gue bakalan buat membuat minuman Jadi tadi Hop farm tadi Yang ijo-ijo tuh di stockpile Itu bakalan diolah sama si ini nih Pembuat minuman ini Dan minumannya nanti bakalan di Pasarkan di in gitu Di penginapan gitu Dan itu Maksimal popularitas yang kita dapet cuy Kalau maksimal itu bisa dapet Plus 8 cuy Lumayan banget kan Dan untuk segini Kayaknya sih kita cuma butuh 4 In doang sih Itu udah cukup banget sih Kalau misalnya rakyat lo lebih banyak Biasanya bakalan Lebih banyak in juga cuy Bisa 6 gitu Bisa 5 Tergantung aja Nanti kita lihat popularitasnya Oke sekarang gue bakalan udah buat ternyata Buat oil smelter nih cuy Jadi kemarin itu ada yang nanya terus gitu kan Di Kolom komen Dia nanya gak ngerti cara menggunakan oil smelter nih Oke gue kali ini bakalan buat oil smelter aja Tapi buat lucu-lucuan aja Gak bakal gue pake gitu Karena disini Gue gak buat tembok gitu kan Dan kebanyakan Pasukannya wolf udah mati duluan Sebelum bisa nyentuh Deket-deket Ke kastil gue gitu Itu udah In gue juga udah berjalan Dan langsung aja kita bakalan nambahin Crossbowman cuy Seperti biasa Bakalan kita taruh disini nih Oke udah Dan sekarang kita lihat popularitasnya Plus 11 cuy Gile Langsung aja kita min 8 aja Untuk ngambil pajaknya Karena kenapa bisa min sampai plus 11 Karena makanan gue nih Kayaknya nih termasuk nih Karena makanan gue banyak banget kan Itu macemnya tuh Ada 3 macem gitu kan Itu lumayan banget tuh Bisa Menambah popularitas juga cuy Macem-macem makanan itu Oke sekarang gue bakalan buat nih Cara menggunakannya gini cuy Jadi lo arahin aja ke potnya gitu Nanti kalo misalnya lo punya 5 nih 5 orang ini Salah satunya dia bakalan Mudah mandir Ngambilin minyak tuh Atau peach gitu istilahnya Kalo disini Jadi lo harus punya peach juga Di stockpile lo Nanti peachnya bakalan direbus ke pot itu Dan Bakalan dikasih ke 4 orang itu cuy Jadi minyak panas gitu kan Dan minyak panasnya nanti bakalan di Bakalan dituangin gitu Ke musuh yang mendekat gitu Oke gue kayaknya bakalan Nyerang dari sini aja nih cuy Jadi gue bakalan liat nih Kayaknya ini paling lemah Tetap titiknya disitu tuh cuy Karena kalo dari depan Gila sendiri tuh kan Gila banget cuy Ngeri Kita liat tadi ada banyak jebakan ternyata Tapi gapapa Kita bakalan nyerang dari situ Nih lo liat nih Udah ada kuning-kuningnya tuh ya Lo bisa ngeliat di potnya Ada kuning-kuningnya Dan Ada ikon gitu Ada ikon minyak tumpah Itu lo bisa nyumpahin nanti Kita gualin dulu cuy Oke ini caranya nih cuy Kita tumpahin Kita klik dulu Dan ntar ada arahnya cuy Kita arahin ke sini aja nih Misalnya nih gitu kan tuh Langsung kebakaran cuy Jadi gitu cara menggunakannya cuy Dan otomatis Nanti bakalan balik lagi gitu Si penuang tadi Bakalan balik ke pot itu lagi cuy Nanti lo arahin lagi deh Ketempat yang lo pengen gitu Kecuali tadi Dia juga udah ikut kebakaran gitu kan Karena jalannya kebakar Dia lari ke tempat kebakaran Oke Plus 8 Masih plus 2 cuy Mantap Buat gue udah 3000 Popularitas gue masih plus 2 Udah lumayan banget Langsung aja kali ini Gue bakalan Make pasukan Yang sering gue pake nih cuy Gue sering banget Pake Pemana berkuda Terus dikombinasikan sama Engineer Sama Kalo pemukulnya Itu gue biasanya Make matchman gitu kan Kalo kalian udah sering banget Nonton Gue mainin ini Pasti gue banyak banget Make matchman gitu Apalagi kali ini lawannya Wolf gitu kan Jadi gue bakalan Make mereka-mereka aja nih Kayaknya ini gue bakalan Taruh diatas aja Biar mereka bakalan Numpahin minyaknya Kalo misalnya ada Bisa musuh yang mendekat gitu Kita taruh aja disitu Udah Oke Kita jualin semua Oke Kita beli dulu cuy Matchmannya cuy Dari sekarang nih Udah lumayan Bisa kita cicil Biar nanti langsung Nyerang aja kita Kita buat lagi rumahnya cuy Udah penuh banget nih Populasi gue 106 gitu kan Oke Kita buat lagi Rumahnya Gue buat rumah lagi Di pojok-pojokan Gak apa-apa cuy Yang penting Tidak terjangkau oleh musuh Gitu Oke Kita jual lagi Kita beli lagi cuy Udah 32 nih Lumayan Langsung cuy Kita buat lagi Oke Mantap Kita beli lagi nih Kita buat 50 aja Matchmannya Untuk 1U tuh udah Lebih dari cukup sih Pasukan pemukul Untuk lawan wolf 50 biji Dan sisanya nanti Bakalan engineer Sama Pemanah berkuda tuh Udah cukup banget Udah lebih dari cukup Kira-kira bisa gak ya Gue nyerang Sekali serangan doang Gitu kan Untuk lawan wolf ini Oke Kita udah 50 nih Sekarang Kita bakalan buat Engineernya Kita buat dulu cuy Kayaknya Kalau dari sini Bagusnya Gue bakalan buat Ini aja nih Ternyata buset nih Kayaknya nih Kita lihat dulu nanti Keadaannya gimana Kita jualin lagi cuy Oke Kita kumpulin duit-duitnya dulu Untuk buat pasukan nih Masih miskin Kita tungguin cuy Mana ini Kita majuin aja langsung Tunggu si Pemanah berkuda gue nih Lama banget Uang gue gak Nambah-nambah Masih sedikit aja Oke Kita jualin lagi Sampai Punya duit lumayan Gitu kan Oke 2000 cuy Langsung aja kita cicil Dari sekarang Mahal banget gitu kan Satu pasukannya itu Berharga 80 gitu Pemanah berkuda ini Tapi worth it banget cuy Jadi pemanah berkudanya Nanti bakalan gue gunain Untuk ngelindungin si Ngelindungin Itu gue gitu Engineer gue gitu kan Jadi Bisa ngelindungin dari jauh gitu kan Apalagi si wolf juga Punya banyak pemanah gitu kan Entah pemanah apa aja Crossbowman Segala macem Dia punya gitu Jadi gue butuh Perlindungan nih Dari mereka-mereka ini Pemanah berkuda Oke kita jualin lagi Gak sampe seribu Duit gue sampe sekarang Oke seribu juga Popularities gue Ternyata plus 6 cuy Ini udah karena emang Udah terlalu banyak juga Rakyat gue Jadi gue harus nambahin nih Gue tambahin dulu Innya Gue tambahin sebiji aja Disini Karena kurang maksimal gitu kan Kalau maksimalnya Plus 8 Seperti yang tadi gue bilang Dari awal Oke kita buat lagi cuy Oke udah berapa nih 41 Kita buat sampe 50an aja Tunggu sedikit lagi Kita bakalan nyerang cuy Kalau udah Kita tunggu dulu Uangnya dari pajak Segala macem Ini ngapain ikutan Lu disini aja Gue tadi kepecat 2 kali ya Klik 2 kali ya Jadi kena 1 layar Oke kita jualin lagi Gini nih Kalau misalnya Lawat main game RTS gitu kan Lamanya di Bangun-bangun dulu gitu Bangun-bangun segalanya Itu lamanya disitu cuy Oke kita buat lagi cuy Oke udah lumayan nih Kayaknya nih kita lihat Kita lihat ada berapa Oke Oh 52 cuy Udah cukup banget lah Oke kita buat dulu ininya Hotkey nya Langsung kita majuin cuy Kita taruh sini dulu aja Tempat yang aman Eh ini belum gue buat hotkey nya nih Oke Oke udah Sekarang kita majuin cuy Semuanya Oke Kita majuin langsung aja Kita serang cuy Dari samping Kanan bawah nih Ini menurut gue sih emang Cara yang paling gampang nih Di misi ini Itu dari kanan bawah Sepengertauan gue ya Sepenglihatan gue Kalau ngeliat kastilnya wolf Itu yang paling lemah Itu di sebelah kanan bawah cuy Untuk misi yang ini Jadi kita bakalan nyerang dari sini Dan gue bakalan buat rebuset aja Dan disini ternyata bener nih Disini ada Ini cuy ada tebing Ini lumayan bikin aman juga Dari terjangan panah Batu segala macem gitu kan Tapi Jangan salah cuy Jangan kita buat kataput gitu Kalau gue buat kataput Otomatis nanti lontaran batunya Itu bakalan horizontal gitu kan Dan itu bakalan kena Ini dong Tebingnya gitu kan Jadi gue disini bakalan buat rebuset Biar lontarannya tinggi gitu kan Dan gak kena si Tebing ini gitu Oke Gue buat rebuset disini Bener aja nih cuy Ternyata Ternyata kita dipanahin nih Bener banget gitu kan Dipanahin sama pemanahnya si wolf Jadi emang bener-bener nih Pas banget Gue lindungin Pake pasukan berkuda gue Gue buat patrol disitu Sembari kita nunggu nih Dua tower ini nih cuy Ini bahaya banget Jadi kita hancurin dulu cuy Tower-tower ini Oke Langsung tower satunya cuy Tower satunya udah hancur Oke Pemanah juga udah gak ada Udah lumayan banget Nanti Kalo udah hancur cuy Langsung aja kita majuin gitu kan Langsung aja Kita buat lagi nih Trebuset disini Kita ganti Karena udah mau hancur juga Kayaknya kena lantaran banget Oke udah hancur cuy Mantep-mantep Kita tunggu dulu nih Langsung aja nanti kita Langsung kita hancurin juga Itu gerbangnya Karena enak banget nih cuy Dari sini cuy Cuma ada satu gerbang doang nih Lo langsung bisa berhadapan Sama rajanya gitu Enak banget Langsung aja kita majuin cuy Karena ini gak bakalan lama nih Apalagi dia gerbang-gerbang kecil gitu kan Langsung aja kita majuin Disini ada banyak banget Jebakan kayu cuy Tapi gak apa-apa Kita bakalan maju Nekat gitu Gak terlalu banyak Jebakan kayunya sebelah sini Kita majuin semua cuy Oke Jangan sampai telat Oke cepet-cepet-cepet Jangan sampai dibangun lagi Oke cuy Udah maju cuy Gak dibangun lagi Oke langsung kita majuin Pemananya kita taruh sini aja Langsung-langsung semuanya Sini-sini-sini Dan langsung aja Mesh mainnya gue taruh di atas Langsung Eh maju Malah kecepat lagi Oke Mesh main kita majuin cuy Langsung kita naikin cuy Gak apa-apa Pemanah berkudanya gue taruh situ aja Untuk nge-recokin gitu Oke langsung naik-naik Tauran-tauran Naik-naik-naik Oke dibakar gue Gak apa-apa Yang penting mesh main gue bisa berhadapan langsung nih Langsung naik-naik Oke cuy Jadi gitu misi ke-19 cuy Jangan lupa like Dan subscribe cuy Terima kasih cuy Victory